Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi perkulian kita Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut Masuk terkait dengan definisi kata ekonomi Kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pihak yang mengelola rumah tangga Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan Dengan atau tanpa penggunaan uang Dengan menggunakan sumber daya terbatas tetapi dapat digunakan Dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa Serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang Kepada berbagai individu dan kolongan masyarakat Menurut Prof. Paul A. Samuelson Menurut Sadono Sukirno Ilmu ekonomi adalah menganalisa biaya dan keuntungan Dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya Sumber daya di sini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia Menurut Mankiw Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka Menurut Samuelson dan Nordaus di tahun 2004 Ilmu ekonomi membahas terkait dengan mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien Ilmu ekonomi dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro Ekonomi mikro Dalam kurung teori harga Menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien Ekonomi makro Menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan Dalam kurung agregatif Atau agregat Pengangguran, inflasi, pertemuan ekonomi, dan perdagangan internasional Berikut adalah perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro Di bagian kiri adalah ekonomi makro Masjub ekonomi Pertumbuhan ekonomi Pendapatan nasional Permintaan dan penawaran agregat yang terdiri dari pasar barang Pasar uang ISLM Ekspor, impor, dan inflasi Serta public policy Yang mana terdiri dari subsidi harga dan proteksi Sedangkan di bagian kanan adalah ekonomi mikro Membahas tentang perilaku konsumen yang terdiri dari nilai guna Utility, pilihan, preferensi, permintaan, timan, serta elastisitas Kemudian membahas juga terkait dengan perilaku produsen Yang mana terdiri dari teori produksi Biaya produksi Maximalize profit Maximalize profit Penawaran supply Mekanisme pasar Serta membahas juga terkait dengan struktur pasar Baik Ekonomi mikro Memfokuskan atas individu dalam perekonomian Lebih detail lagi Ekonomi mikro Membahas terkait bagaimana rumah tangga dan perusahaan Membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar Sedangkan ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan Dalam hal ini mengkaji fenomena perekonomian secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi Berikut poin-poin materi pengantar mikro ekonomi Ada dasar-dasar ilmu ekonomi Ada teori permintaan dan penawaran Ada elastisitas permintaan dan penawaran Ada teori perilaku konsumen Teori produksi Teori biaya produksi Serta struktur pasar Dasar-dasar ekonomi Berikut adalah masalah-masalah ekonomi Dalam slide ini ada tiga poin Pertama Barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya Kedua Bagaimanakah barang tersebut diproduksi Ketiga Untuk siapa barang tersebut diproduksi Oke Slide ini membahas terkait dengan tiga masalah ekonomi Jadi Masalah pokok perekonomian Yang pertama Kekurangan atau kelangkaan Yang kedua Kebutuhan masyarakat Yang ketiga Faktor produksi Masalah pokok perekonomian Adana scarcity Yaitu masalah kelangkaan Atau kekurangan Akibat ketidakseimbangan Antara Kebutuhan masyarakat Dengan faktor-faktor produksi Yang tersedia Yang tersedia dalam masyarakat Di satu pihak Keinginan masyarakat relatif Tak terbatas Sementara di lain pihak Sumber daya-sumber daya Atau faktor-faktor produksi Yang dapat digunakan Untuk menghasilkan barang tersebut Relatif terbatas Dalam bahasa lain Kebutuhan manusia Jumlahnya banyak Sedangkan produk Dan atau Servis Atau jasa Yang bisa dipakai Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Jumlahnya terbatas Oke Kebutuhan masyarakat Yakni keinginan masyarakat Untuk memperoleh Barang dan jasa Baiknya disertai Permintaan efektif Atau tidak disertai Oleh kemampuan Untuk membeli Masuk ke Pembahasan terkait Dengan jenis-jenis barang Banyak cara Untuk menggolongkan Jenis-jenis barang Dalam perekonomian Cara memperolehnya Bisa dibedakan Antara barang ekonomi Yaitu barang yang Memperoleh usaha Untuk memperolehnya Contohnya adalah Beras Makanan lainnya Dan barang-barang produksi Industri Dan barang cuma-cuma Yang dapat dinikmati Tanpa melakukan Kegiatan memproduksi Seperti halnya Udara Oksigen Sinan matahari Dan air hujan Ini terkait dengan Cara mendapatkannya Ya mas dan mbak ya Jadi barang ekonomi Itu butuh Usaha untuk mendapatkannya Sedangkan barang Cuma-cuma Ya barang gratis Kita tidak perlu Usaha Yang besar Untuk mendapatkannya Selain itu Dalam teori ekonomi Terdapat dua cara Penggolongan Yaitu yang pertama adalah Berdasarkan Kementingan barang tersebut Dalam kehidupan manusia Dapat dibedakan menjadi Barang inferior Barang esensial Barang normal Dan Barang mewah Barang inferior Barang inferior Adalah Barang Yang banyak Diminta oleh Orang-orang Yang berpendapatan Berpendapatan Rendah Jadi kalau Pendapatan Bertambah tinggi Maka permintaan Terhadap barang inferior Akan Berkurang Sampai ini adalah Upi kayu Akan diganti oleh Beras Jika Pendapatan Seseorang Naik Kemudian Barang esensial Yakni Saya bacakan Barang esensial Perubahan pendapatan Tidak akan Mengurangi Atau menambah Permintaan Terhadap Barang esensial Jadi Baik sedikit Maupun banyak Terkait dengan Pendapatannya Tidak akan Mengurangi Atau menambah Permintaan Terhadap Barang esensial Jadi tetap Akan ada Seperti itu ya Berapapun pendapatannya Seperti itu Jadi barang esensial Yaitu barang kebutuhan pokok Atau sembako ya Dalam kurung Barang normal adalah Suatu barang Dinamakan Mohon maaf Suatu barang Dinamakan barang normal Apabila dia Mengalami kenaikan Dalam permintaan Sebagai akibat Dari kenaikan pendapatan Contohnya adalah Televisi Atau peralatan rumah tangga Jadi Semakin Naik Pendapatannya Maka Kebutuhan Atau Kebutuhan terkait dengan Barang-barang ini Barang-barang normal Akan meningkat Permintaannya Akan meningkat Seiring dengan Kenaikan pendapatan Ya Ini terkait dengan Barang normal ya Barang mewah Jenis barang ini Dibeli apabila orang Berpendapatan Menengah ke atas Atau tinggi Yaitu Motor Mobil Vila Dan lain sebagainya Yang kedua Berdasarkan cara Penggunaan barang tersebut Oleh masyarakat Yaitu barang pribadi Contoh Makanan Pakaian Dan mobil Serta Barang publik Dan barang publik Contohnya adalah Jalan raya Lampu lalu lintas Dan mercusuar Jadi Ada yang punya Pribadi Ada yang punya Publik Masa enggak Oke Masuk ke Pembahasan terkait dengan Faktor-faktor Produksi Faktor-faktor Produksi Adalah Benda-benda Yang disediakan Oleh alam Atau Diciptakan oleh Manusia Yang dapat digunakan Untuk memproduksi Barang-barang Dan jasa-jasa Dalam perekonomian Faktor-faktor Produksi Dibedakan menjadi Empat jenis Yang pertama adalah Tanah Dan sumber alam Merupakan faktor Yang disediakan oleh Alam Meliputi Tanah Dan berbagai jenis Barang tambang Dan hasil Hutan Kemudian Tenaga kerja Meliputi Jumlah pekerja Dan keahlian Atau Keterampilan Yang dimiliki Pekerja tersebut Kemudian Modal Merupakan Benda yang Diciptakan manusia Untuk memproduksi Barang-barang Dan jasa Yang mereka Butuhkan Alat-alat produksi Misalnya Mesin Keahlian Keusahawan Keahlian Keusahawan Keahlian Keusahawanan Berbentuk Keahlian Dan Kemampuan Pengusaha Untuk Mendirikan Dan Mengembangkan Berbagai Kegiatan Usaha Terbatasnya Alat Pemuas Kebutuhan Manusia Sementara Kebutuhan Tidak Terbatas Mendorong Manusia Melakukan Pilihan Pilihan Yang Bersifat Individu Maupun Kolektif Dalam Setiap Kegiatan Ekonomi Baik Memproduksi Maupun Mengkonsumsi Penggunaan Barang Dan Biasa Setiap Pelaku Kegiatan Ekonomi Harus Membuat Pilihan Pilihan Atau Choices Agar Sumber Daya Yang Tersedia Dapat Digunakan Secara Efisien Dengan Memujudkan Kesejahteraan Yang Dalam Mengkonsumsi Bertujuan Menggunakan Pendapatan Yang Dimiliki Untuk Mendapatkan Sumber Daya Berupa Barang Atau Jasa Yang Dapat Memberi Kepuasan Yang Maksimum Pilihan Dalam Memproduksi Pengusaha Atau Pemilik Perusahaan Dalam Menjalankan Kegiatannya Berupaya Mencari Keuntungan Yang Maksimum Dengan Membuat Pilihan Atas Jenis Barang Atau Jasa Yang Akan Dijualnya Berikut Jenis-jenis Dan Jumlah Faktor Produksi Yang Akan Digunakannya Dalam Penjualan Pengusaha Akan Menentukan Tingkat Produksi Yang Memberi Keuntungan Paling Banyak Sedangkan Dalam Penggunaan Faktor Produksi Tindut Tengah Dengan Mengkombinasikan Faktor Produksi Yang Akan Meminimumkan Biaya Produksi Jadi Perhatiannya Adalah Meminimumkan Atau Meminimalisir Biaya Produksi Dan Juga Menentukan Tingkat Produksi Yang Akan Memberi Keuntungan Paling Banyak Masalah Membuat Pilihan Dalam Kegiatan Pemerintah Setiap Negara Harus Membuat Pilihan Dalam Menjalankan Kegiatan Ekonomi Dengan Tujuan Antara Lain Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Mengatasi Masalah Pengangguran Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dan Lain Sebagainya Dengan Menggunakan Sumber-sumber Daya Yang Terbatas Untuk Itu Sumber-sumber Daya Yang Tersedia Diatur Penggunaannya Sehingga Dapat Memaksimalkan Tujuan-Tujuan Pemerintah Dan Untuk Mengatur Kegiatan Ekonomi Individu Untuk Mengatur Kegiatan Ekonomi Individu Maupun Perusahaan Berikut Adalah Faktor-faktor Penggerak Kegiatan Ekonomi Ada Empat Di slide Ini Yang Pertama Adalah Kebutuhan Ekonomi Sifatnya Didak Terbatas Yang Kedua Kelangkaan Scarcity Ketersediaannya Terbatas Kemudian Pilihan Alternatif Pilihan Dalam kurung Alternatif Atau Opportunity Cost Penggunaan Sumber daya Untuk Tujuan Tertentu Sedangkan Yang Keempat Adalah Konsep Ekonomi Dibedakan Antara Kebutuhan Dalam kurung Need Dan Keinginan Dalam kurung Want Sedikit Terkait Opportunity Cost Adalah Lebih Gampang Jika Memakai Dua Pilihannya Mas Tanpa A Dan B Maka Jika Kita Berbicara Terkait Dengan Opportunity Cost Opportunity Cost Dari A Adalah Kesempatan Yang hilang Untuk Mendapatkan B Karena Telah Memilih A Begitu Juga Dengan Opportunity B Opportunity Cost Untuk Pilihan B Adalah Kesempatan Yang hilang Dalam Memilih A Karena Telah Memilih Pilihan B Seperti itu Lebih kurang Mudah-mudahan Saya tidak salah Kegiatan Ekonomi Tiga Macam Kegiatan Pokok Ekonomi Atau Aktifitas Ekonomi Menurut Budiono Di tahun 1982 Yang pertama Adalah Konsumsi Yang kedua Produksi Yang ketiga Pertukaran Sumber daya Ekonomi Sumber daya Adalah input Dalam kurang Faktor-faktor Yang digunakan Dalam proses Produksi Untuk Menghasilkan Barang Atau jasa Yang diinginkan Terdiri Pertama Sumber daya Alam Contoh Tanah Jadangan Minerar Cadangan Mineral Yang kedua Sumber daya Manusia Contoh Tenaga Kerja Dan Entrepreneurship Dan yang ketiga Sumber daya Modal Contohnya Adalah Peralatan Fisik Mesin Bangunan Dan Komputer Baik Ini adalah Terkait Dengan Diagram Aliran Sirkulasi Jadi Jadi Untuk Yang Ada Apa namanya Dua Kotak besar Ini ya Ada Pasar Barang Tanjasa Serta ini Pasar Faktor Produksi Jadi ada Dua pemain utama Rumah tangga Dan Perusahaan Sepertinya Contohnya Ini Pembelian Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Rumah Tangga Dari Pasar Barang Dan Jasa Jadi Yang Didapatkan Oleh Si Rumah Tangga Adalah Barang Dan Atau Jasa Seperti Itu ya Mas Sambai Jadi Yang Merah Ini Aliran Produk Kemudian Yang Biru Ini Adalah Aliran Finansial Atau Aliran Uang Jadi Dengan Membeli Barang Dan Jasa Maka Rumah Tangga Mengeluarkan Uang Ke Pasar Barang Dan Jasa Seperti Itu ya Dan Terkait Dengan Ini Perusahaan Menjualkan Barang Dan Jasa Ke Pasar Barang Dan Jasa Seperti Itu ya Bahkan Merah Ini Adalah Aliran Produk Aliran Barang Dan Atau Jasa Dan Karena Tadi Rumah Tangga Membeli Barang Dan Jasa Dari Pasar Barang Dan Jasa Maka Aliran Uangnya Jadi Masuk Ke Perusahaan Dalam Bentuk Penerimaan Seperti Seperti Itu ya Mas Baik Kemudian Yang Bagian Ini Rumah Tangga Menediakan Tenaga Kerja Tanah Dan Modal Sehingga Arah Panah Menuju Dari Rumah Tangga Ke Pasar Faktor Produksi Jadi Pasar Faktor Produksi Pasar Modal Pasar Tenaga Kerja Mas Kemudian Faktor Faktor Produksi Tersebut Ya Bagian Ini Masuk Ke Perusahaan Sebagai Masukan Atau Input Untuk Produksi Ini Jadi Fisik Aliran Fisik Masuk Dari Pasar Faktor Produksi Ke Perusahaan Disini Mas Nah Perusahaan Membayarkan Uang Upah Sewa Dan Laba Ke Pasar Faktor Produksi Mas Dan Mbak Ini Makanya Aliran Uangnya Mengalir Dari Perusahaan Ke Pasar Faktor Produksi Dan Rumah Tangga Menerima Pendapatan Dari Pasar Faktor Produksi Seperti itu Jadi Mengalir Aliran Uangnya Berupa Pendapatan Dari Pasar Faktor Produksi Ke Rumah Tangga Seperti itu Mas Dan Penjelasan Terkait Dengan Diagram Aliran Sirkulasi Jadi Kita Membahas Berikutnya Adalah Kita Membahas Terkait Dengan Prinsip Dasar Ekonomi Memenuhi Permintaan Yang Tak Terbatas Sementara Faktor Produksi Yang Tersedia Terbatas Adanya Jadi Minimize Input Dan Maximize Output Jadi Ada Beberapa Istilah Permintaan Itu Demand Produksi Itu Supply Pertukaran Terjadi Di Market Jadi Seperti itu Mas Dan Prinsip Prinsip Dasar Yang Dimaksud Prinsip Dasar Ekonomi Adalah Patokan Perilaku Ekonomi Dalam Perekonomian Yang Mengarahkannya Bertindak Dan Berkesesuaian Dengan Apa yang Diharapkan Oleh Pelaku Ekonomi Tersebut Yang Diharapkan Oleh Pelaku Ekonomi Tersebut Dalam Mengambil Keputusan Gregory Mankiw Mengidentifikasikan Sepuluh Prinsip Ekonomi Yang Dikelompokkan Dalam Tiga Bagian Yaitu Kelompok Pertama Bagaimana Kita Membuat Keputusan Yang Pertama Kita Harus Merakukan Trap Off Jadi Kalau Kita Memilih Ini Berarti Bagian Yang Lain Berkurang Atau Mungkin Dipilih Mas Dan Mbak Biaya Adalah Apa yang Anda Korbankan Untuk Memperoleh Sesuatu Prinsip Dua Dari Kelompok Ini Kemudian Orang Rasional Berpikir Secara Bertahap Dan Kita Bereaksi Terhadap Insentif Oke Kelompok Kedua Bagaimana Orang-orang Berinteraksi Perdagangan Dapat Menguntungkan Semua Pihak Pasar Biasanya Sebagai Tempat Yang Baik Untuk Mengorganisasikan Kegiatan Ekonomi Dan Yang Ketiga Pemerintah Dapat Memperbaiki Hasil-hasil Mekanisme Pasar Kelompok Ketiga Bagaimana Perekonomian Secara Keseluruhan Bekerja Standar Hidup Poin-poinnya Adalah Standar Hidup Suatu Negara Tergantung Tingkat Produksi Negara Tersebut Harga Meningkat Jika Pemerintah Mencetak Uang Terlalu Banyak Dan Masyarakat Menghadapi Trade-off Jangka Pendek Antara Inflasi Dan Pengangguran Baik Sebelum ini Adalah Terkait Dengan 10 Prinsip Ekonomi Nah Kita masuk Ke Batas Kemungkinan Produksi Batas Kemungkinan Produksi Adalah Suatu Grafik Yang Memperlihatkan Berbagai Kombinasi Keluaran Yang Mungkin Dapat Diproduksi Oleh Kerekonomian Dengan Faktor Produksi Tertentu Dan Teknologi Produksi Yang Tersedia Jadi Saya Ulangi Batas Kemungkinan Produksi Adalah Suatu Grafik Yang Memperlihatkan Berbagai Kombinasi Keluaran Yang Mungkin Dapat Diproduksi Oleh Perekonomian Dengan Faktor Produksi Tertentu Dan Teknologi Produksi Yang Tersedia Jadi Ini Adalah Contoh Grafik Yang Menjelaskan Terkait Dengan Batas Kemungkinan Produksi Jadi Gampangnya Adalah Kurva Ini Membentuk Sebuah Batas Yang Menjadikan Ini Terkait Dengan Perusahaan Yang Menjadikan Perusahaan Ini Masih Tetap Bisa Memproduksi Maksudnya Kemungkinan Untuk Memproduksinya Ada Sedangkan Yang Jadi Kayak Poin A B C Ini Bisa Diproduksi Karena Terdapat Di Dalam Dan Atau Di Garis Ini Di Garis Yang Menjelaskan Yang Ada Di Grafik Ini Nah Poin Atau Titik D Ini Ada Di Luar Garis Ini Jadi Poin D Ini Kombinasi Ini Tidak Bisa Diproduksi Seperti Itu Mas Dan Jadi Ini Produksinya Adalah Kombinasi Produksinya Adalah Memproduksi Jumlah Produksi Mobil Yang Kita Lihat Di Sumbu X Kemudian Terkait Dengan Jumlah Produksi Komputer Yang Kita Lihat Di Sumbu Y Jadi Kombinasinya Adalah Memproduksi Mobil Dan Komputer Seperti Itu Mas Dan Mbak Jadi Contohnya Adalah Di Poin B Ini Kalau Memilih Poin B Itu Jumlah Produksi Mobil Yang Dihasilkan Adalah 300 Unit Dan Jumlah Komputer Yang Diproduksi Adalah 1000 Unit Seperti Itu Mas Dan Mbak Di Poin B Begitu Halnya Dengan Poin A Pada Poin A Jumlah Produksi Mobil Yang Diproduksi Kalau Dibandingkan Dengan B Naik Dari 300 Ke 700 Sedangkan Untuk Yang Apa Namanya Produksi Komputernya Adalah 2000 Pada Poin A Untuk Poin C Jumlah Produksi Mobil Yang Dihasilkan Adalah 600 Buah 600 Unit Mobil Sedangkan Komputer Adalah 2200 Unit Seperti Itu Ya Pada Poin C Bagaimana Dengan Poin D Ini Ya Berarti Seluruh Faktor Faktor Produksi Dipakai Untuk Membuat Komputer Saja Seperti Itu Ya Mas Dan Mbak Jadi 3000 Unit Komputer Dan 0 Unit Mobil Yang Dihasilkan Begitu Juga Dengan Hal Ini Pada Poin Ini Si Pemilik Memutuskan Untuk Memproduksi Hanya Mobil Saja Yaitu 1000 Unit Mobil Dan 0 Unit Komputer Yang Dihasilkan Di Bagian Ini Sekali Lagi Untuk Tidak Tidak Bisa Diproduksi Dengan Adanya Dengan Faktor Faktor Produksi Yang Dimiliki Sekarang Mas Dan Pak Jadi Ini Yang Diarsir Lebih Jelas Lagi Batas Kemungkinan Produksi Seperti Itu Mas Dan Pak Oke Konsep 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 Yang Digambarkan Oleh Batas Kemungkinan Produksi Adalah Efisiensi Yaitu Hemat Kemudian Trade Off Jadi Kalau Misalnya Memproduksi Banyak Unit Mobil Maka Jumlah Unit Komputer Yang Dihasilkan Akan Berkurang Sepaliknya Juga Seperti Itu Konsep Trade Off Kemudian Biaya Kesempatan Opportunity Cost Kemudian Pertumbuhan Ekonomi Itu Adalah Beberapa Konsep Yang Dibahas Oleh Batas Kemungkinan Produksi Oke Ada kalanya Mas Dan Batas Kemungkinan Produksinya Itu Pertambah Dari Yang Awalnya Garis Biru Ini Menuju Ke Garis Merah Mas Dan Seperti Ini Jadi Yang Awalnya Di Poin E Ini Mustahil Atau Tidak Bisa Dilakukan Pada Saat Garis Nya Adalah Mas Biru Ini Namun Setelah Garis Nya Bergeser Ke Merah Ini Poin E Menjadi Posible Atau Memungkinkan Untuk Dicapai Atau Dilaksanakan Atau Diproduksi Mas Dan Bayang Kalau Dalam Hal Ini Untuk Poin E Jumlah Komputer Yang Diproduksi Adalah 2100 Unit Sedangkan Mobil yang Diproduksi Adalah 750 Unit Ya Ini Pergeser Dalam Batas Kemungkinan Produksi Salah Satunya Adalah Misalnya Penggunaan Penemuan Teknologi Baru Yang Lebih Membuat Efisien Misalnya Teknologi ICT Information And Communication Technology Atau Lebih Umum Dikenal Dengan IT Baik Masih Terkait Dengan Batas Kemungkinan Produksi Misal Dalam Perekonomian Hanya Menghasilkan Dua Barang Ekonomi Yaitu Senjata Dan Mentega Jadi Ini Ada Beberapa Contoh Lain Ini Contoh Lain Dan Ini Terkait Dengan Senjata Dan Mentega Saja Yang Diproduksi Maka Tabel Ini Menjelaskan Terkait Dengan Alternative Production Possibilities Untuk Kolom Ini Adalah Possibilities Kemudian Ini Butter Millions Of Pounds Skala Yang Dipakai Ini Butter Mentega Kemudian Guns Jumlah Jadi Unitnya Adalah Jumlah Ini Unitnya Adalah Millions Of Pounds Jadi Untuk Beberapa Possibilities Atau Kemungkinan Kemungkinan Beberapa Kemungkinan Ini Tergabarkan Di Kolom Ini Dan Kolom Berikut Kolom Kedua Dan Kolom Kediga Misalnya Untuk Possibilities Untuk Kemungkinan A Jumlah Apa Namanya Jumlah Metega Yang diproduksi Adalah Nol Atau Tidak ada Sama Sekali Sedangkan Senjata Yang dihasilkan Adalah 15.000 Unit Senjata Seperti itu Sedangkan Untuk Yang Misalnya Possibilities Kemungkinan D Ini Pilihan D Ini Jumlah Metega Yang dihasilkan Adalah 3 Juta Pounds Peratnya Sedangkan Jumlah Barang Jumlah Senjata Yang dihasilkan Adalah 9.000 Unit Seperti itu Jadi Tabel 1-1 Ini Menjelaskan Terkait Dengan Limitation Of Scare Resources Implies The gun's Butter Threat Off Jadi Ini Masih Terkait Dengan Contoh Sebelumnya Ini 6 Kemungkinan Produksi Dalam Grafik Ada A B C D E F Kemungkinan A Kemungkinan B Kemungkinan C Kemungkinan D Kemungkinan E Kemungkinan F Seperti itu Mas dan Mbak Kemudian Kulfa Yang menghubungkan Di titik-titik Kemungkinan Produksi Ini The Production Possibility Frontier Kita Dapatkan Batasnya Seperti itu Mas dan Mbak Kemudian Daerah yang Diarsir Kemudian Di Batas Ini Adalah Daerah-daerah Yang Memungkinkan Untuk Diproduksi Mas dan Mbak Seperti halnya Contoh Sebelumnya Yaitu Terkait Dengan Produksi Mobil Dan Unit Komputer Baik Demikian Penjelasan Dari Saya Lebih Kurangnya Kalau Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima